Pemirsa Kemarau Panjang mengakibatkan sejumlah wilayah di Jawa Tengah mengalami kebakaran. Terhitung sejak Mei lalu, Kemarau tidak hanya menyebabkan kekeringan, namun juga kebakaran lahan dan hutan, termasuk tempat pembuangan akhir atau TPA. Informasi selengkapnya sudah bergabung bersama kami, Jurnalis Metro TV di Semarang, Jawa Tengah, Galisapotra. Galih Kemarau Panjang ini melanda wilayah Jawa Tengah. Bagaimana dampaknya? Ya, selamat pagi Eva dan juga Pemirsa. Saya benar sekali bahwa adanya kemarau panjang yang terjadi selama beberapa bulan terakhir ini telah menjadi salah satu faktor terjadinya kebakaran di berbagai wilayah di Jawa Tengah. Dan salah satu kebakaran yang baru saja terjadi adalah di TPA Jatibarang yang terletak di Semarang, Jawa Tengah. Dan memang untuk TPA Jatibarang ini sudah beberapa kali mengalami kebakaran dalam sebulan terakhir ini dan di mana kemarin terjadi kebakaran pada 18 September, kemudian terjadi kebakaran kembali pada 6 Oktober kemarin. Dan memang untuk kemarin ini kebakaran terjadi sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat dan kemudian melanda zona sebelah bawah di TPA Jatibarang ini. Dan dengan adanya kejadian ini setidaknya ada 5 armada yang dikerahkan, termasuk kurang lebih 50 dari personil yang melibatkan tim gabungan untuk memadamkan titik-titik api yang berada di TPA Jatibarang. Dan memang untuk kemarau panjang ini tidak hanya menyebabkan TPA Jatibarang saja, ada juga TPA di daerah kendal di mana bernama TPA Darupono di mana kemarin ini ketika terjadi kebakaran bahkan setelah satu minggu masih mengeluarkan asap dan sehingga dilakukan pemadaman kembali di titik-titik api di TPA tersebut. Selain itu juga ada TPA Putri Cempoh yang di daerah Surakarta di mana kemarin menurut informasi yang kami terima kebakaran di tempat ini mencapai kurang lebih 2 hektare. Dan oleh karena itu dari pemerintah atau stakeholder di tempat kemudian meminta bantuan BNPB kemudian diterjunkanlah heli yang melakukan water bombing di tempat ini sehingga diharapkan air yang diterjunkan dari udara ini bisa menjangkau titik-titik api yang cukup sulit dijangkau oleh para petugas atau dari personil gabungan yang berjibaku memadamkan di tempat tersebut. Dan perlu kamu informasikan juga bahwa kemarau panjang ini tidak hanya menyebabkan kebakaran di tempat pembuangan akhir atau TPA namun juga melanda lahan atau hutan yang ada di wilayah Jawa Tengah. Salah satu contohnya kemarin terjadi kebakaran di Gunung Lawu di mana memang awalnya kebakaran ini terjadi di kawasan Jawa Timur mengingat Gunung Lawu ini memang terletak di perbatasan antara Jawa Timur dan Jawa Tengah dan ketika pertama kali terjadi kebakaran di wilayah Jawa Timur ini kemudian ada hempasan angin sehingga kemudian merambat di beberapa wilayah Jawa Tengah dan bahkan mencapai tiga kecamatan yang terdampak kebakaran ini di mana ada di kecamatan Ngar Goyoso, kemudian ada di Jenawi dan di Tawang Mangu. Dan berdasarkan informasi yang kami terima bahwa adanya hempasan angin ini membuat kebakaran menjadi cukup hebat karena pada saat pertama kali terjadi kebakaran ini luasnya hanya 8 hektare dan kemudian dalam sehari atau sehari satu malam karena terdampak atau terkena hempasan angin ini sehingga meluas kemudian daerah yang terdampak bisa mencapai 20 hektare. Gali, terkait dengan kebakaran TPA Jatibarang, apakah saat ini sudah padam sepenuhnya? Ya Eva, untuk kebakaran TPA Jatibarang berdasarkan informasi terakhir yang kami terima memang hingga saat ini masih dilakukan pendinginan di titik-titik api yang ada TPA Jatibarang tersebut dan memang untuk mencegah ini kembali dikerahkan tim untuk melakukan pendinginan dan selain itu dilakukan water injection ke titik-titik api dan diharapkan tidak meluas ke area lainnya dan berbeda dengan kebakaran yang terjadi pada 18 September kemarin kebakaran yang terjadi pada 6 Oktober ini terdapat di zona aktif atau di zona yang lebih bawah di mana di zona aktif ini masih terdapat atau masih digunakan untuk aktivitas membuang sampah dari kiriman di kota Semarang dan sekitarnya kalau kemarin pada 18 September ini kebakaran terjadi di zona yang lebih atas atau zona pasif kemudian merambat ke bawahnya dan ketika saat ini terjadi di zona yang aktif atau di zona yang lebih bawah dan memang untuk faktornya berbagai macam diantaranya adalah sampah-sampah kering kemudian mudah terbakar dan ketika suhu atau cuaca di Semarang ini meningkat kemudian terjadilah kebakaran dan sebagai informasi pula dari pihak BBBD Jawa Tengah kemarin juga telah menginformasikan bahwa kebakaran di Jatibarang kemudian di Kendal dan termasuk di Lawu ini memang rangkaian dari kemarau panjang yang terjadi di Jawa Tengah ini dan dicatat sejak Mei lalu hingga saat ini setidaknya sudah ada 200 peristiwa kebakaran yang terjadi di Jawa Tengah dan saat ini dari pihak BBBD menghimbau kepada masyarakat untuk selalu waspada dengan kejadian ini dan selain itu dari PJ Gubernur Jawa Tengah juga menghimbau kepada kepala daerah masing-masing untuk selalu proaktif dan siaga jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran di wilayahnya masing-masing sehingga bisa dilakukan penanganan yang cepat termasuk menjalin komunikasi atau bekerjasama dengan BNPB sehingga ketika terjadi kebakaran bisa langsung didatangkan heli dari BNPB sehingga bisa dilakukan water bombing dan titik-titik api bisa langsung padam dan tidak merambat kemana-mana Demikian yang dapat kami laporkan dari Jawa Tengah Kembali ke studio Eva Baik, terima kasih Galisa Putra untuk informasi Anda Terima kasih telah menonton